Halo selamat sore Pemirsa Sripuk.com Kembali bersama saya Regan Jurnalis Rijepos Tribun Sumsel Untuk Wilayah Kabupaten Penukalabah Permatang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Baik sini kita berada Di tempat Warga Yang biasa dinamakan disini Itu tujuh pilar Dimana Di konsep Tentang alam ini Ada yang menyimpan Buku-buku bersejarah dan ini kita berada Di lokasi perpustakaan dan kita Disini akan Menengok itu Assalamualaikum Menengok Al-Quran Raksasa yang terbuat dari Download Di panjangnya ini 1 meter Dan lebarnya diketahui 60 cm Ini Murni ditulis tangan Ini murni ditulis Menggunakan tangan Nah ini Memang sedikit Ini timbul Memang sudah sedikit Berumur ya Ini terbuat dari daun lontar Menggunakan Memang Ini menggunakan jahitan Ini Perlihatkan Untuk daun lontar ini sendiri Karena Pemiliknya Pak Marwani Ujang itu Sedang sakit Dirawat Jadi Dimonokan Kesehatan Kesehatan beliau Jadi ini Oke jadi ulangi ini Jadi ini Al-Quran download Ntar ini Nah ini Mulai dari Halaman pertama Hingga Jus 30 cm Terakhir itu Itu Murni Sama Seluruhnya Murni Ditulis tangan Dan kita lihat Ini Sedikit sudah Wajar ya Tintanya Agak sedikit Hilang ya Karena memang Ini Semuatauan saya Itu Dijelaskan Sedikit dari Pak Marwani Ujang Ya Kemungkinan ini Dibuat Zaman Yang jelas Sebelum ada Buku Itu Kemungkinan Dijelaskan Beliau itu Abad ke-12 Namun Ia juga Belum bisa Memastikan Karena Ia juga Mendapatkan Dari Guru Pondok Pesantren Di Jakarta Jadi ini Selain yang Memang Tampak Luarnya Yang memang Terut dari kulit Dalam juga Ini Dijahit Masih Ini utuh Jadi Dijahit Murni Ditulis tangan Ya Ini Ayat-ayatnya Sampai Sebuah Tampak Men Men Terima kasih.